Intro Dalam rangka HUD ke-64, Kodam 12 Tanjung Pura, Kodim 10-12 Buntok menggelar bakti sosial donor darah di Aula Makodim setempat. Puluhan anggota Kodim 10-12 Buntok dan anggota Persid Kartika Chandra Kirana Cabang Buntok ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Tak hanya itu, para PNS Kodim juga turut serta dalam bakti sosial donor darah tersebut. Dalam kegiatan itu, Kodim menggandeng pihak UTD, RSUD, Caraga, Sesamai Buntok. Di sela-sela kegiatan dan DIM 10-12 Buntok, Let Call Infantry Hendro Wicaksono menyampaikan, selain untuk menyambut peringatan hari ulang tahun Kodam 12 Tanjung Pura ke-64 Tahun 2022, kegiatan bakti sosial donor darah dilakukan sebagai wujud peduli kemanusiaan TNI dalam membantu bagi sesama yang membutuhkan. Dan DIM berharap, darah yang disumbangkan itu dapat bermanfaat bagi pasien RSUD Caraga Sesamai Buntok yang memerlukan transfusi darah. Pihaknya juga sangat mengapresiasi para pendonor yang dengan suka rela dan tulus ikhlas, menyumbangkan darahnya bagi kepentingan kemanusiaan sesuai dengan slogan, setetes darah sangat berarti bagi nyawa sesama. Dia juga berharap kegiatan donor darah itu dapat menambah dan memenuhi stok darah pada unit transfusi darah, RSUD Caraga Sesamai Buntok. Jadi donor darah ini dalam rangka H.U.C. Kodam yang ke-64 ini salah satu rangkaiannya, yang sebelumnya sudah menaknakan doa bersama. Terus ini donor darah, nanti ada bakti sosial, tabung bunga, dan masih banyak yang nanti akan kita laksanakan. Jadi itu tujuannya, apa namanya, maksud dari tujuan kegiatan donor darah. Kalau tujuannya donor darah, ya yang pertama ya bagi kesehatan, untuk kesehatan kita sendiri, biasa, biasa apa namanya, yang sudah biasa mendonor, biasanya bagus untuk jantung juga, karena sirkulasi darah akan berlaku seperti biasa. Kemudian ya kita berbagi untuk sesama dalam rangka H.U.C. Kodam yang ke-64 ini, kita berbagi dengan sesama, salah satunya dengan memberikan darah kita kepada orang-orang yang ke-64 ini. Dan DIM juga menambahkan, di samping kegiatan donor darah dalam menyambut hari ulang tahun Kodam 12 Tanjung Pura, Kodim 10-12 Buntok juga melaksanakan bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Sababila. Dari Buntok, tim Liputan Redaksi Barito News melaporkan. Terima kasih.